Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Jika beberapa waktu yang lalu, US Navy menerobos masuk ke arena latihan perang yang digelar China di wilayah LCS Maka kali ini, kembali, latihan perang militer China berhasil dimata-matai oleh Amerika Sebuah pesawat intai Boeing RC-135 Cobrapol US Air Force menerobos masuk wilayah Laut Kuning Dan memantau aktivitas militer China selama berjam-jam pada Rabu 9 September 2020 Dalam laporan yang ditulis Sputnik News dan disarikan FIFA Militer Pesawat Cobrapol US Air Force lepas landas dari pangkalan udara Kadena di pulau Okinawa, Jepang Pesawat mata-mata itu kemudian diarahkan menuju ke Laut Kuning Tempat berlangsungnya latihan tempur besar-besaran yang tengah digelar oleh militer China Hebatnya, pesawat intai Cobrapol sama sekali tak terlacak Pesawat Cobrapol dengan cerdik mengganti sistem pelacakan dengan kode pesawat sipil Dan tertangkap radar sebagai pesawat berbendera Malaysia Setelah itu, Cobrapol memasuki wilayah Laut Kuning dan terbang mengelilingi wilayah itu selama 6 jam Sehari sebelum Cobrapol menerobos wilayah udara Laut Kuning Pesawat intai Amerika Boeing RC-135W River Joint juga telah melakukan misi serupa Pesawat itu terbang di Laut China Selatan dan menyamar menjadi pesawat Malaysia Pesawat River Joint bergerak bolak-balik melakukan aksi mata-mata Di jalur perairan antara Kepulauan Parasel dan Hainan selama berjam-jam Kabarnya, pesawat mata-mata Amerika ini Lebih dulu mengubah sistem pengenal kode HEX Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAU Sehingga, saat melakukan operasi Pesawat-pesawat intai Amerika ini tak terdeteksi radar China Pesawat Cobrapol dan River Joint terbukti mampu memasuki wilayah udara China Sementara, administrasi keselamatan maritim China telah menutup sejumlah wilayah di Laut Kuning Hal ini dilakukan lantaran untuk mengamankan zona latihan perang militer China di kawasan tersebut Pengerahan dua pesawat mata-mata Amerika ini Tak lepas dari data foto citra satelit yang diambil sentinel badan antariksa Eropa Foto tersebut menunjukkan kapal perusahaan tipe 055 Nanjang Milik Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China atau PLAN Menembakkan sejumlah rudal di lepas menanjung Liaodong Masih belum ada tanggapan resmi dari otoritas China terkait hal ini Namun, satu hal yang pasti Sekelas China yang saat ini menjelma menjadi raksasa yang menakutkan Bisa dikelabui Apalagi yang kelasnya di bawah China Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.